Jelang dimulainya pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Kementerian Agama mengingatkan warga negara Indonesia yang sedang berada di Arab Saudi untuk memperhatikan batas akhir visa umroh. Ya, visa umroh ini berakhir pada tanggal 23 Mei 2024 dan hanya jemaah haji yang bisa masuk ke Mekah. Kementerian Agama kembali mengingatkan bahwa visa umroh musim ini hanya dapat digunakan hingga 15 Zulqaida atau 1.445 Hijriah atau 23 Mei 2024. Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan bahwa visa umroh hanya berlaku 3 bulan sejak tanggal penerbitan. Sesuai kebijakan itu, visa umroh musim ini hanya dapat digunakan hingga tanggal 23 Mei. Ya, kemanapun mengimbau agar jemaah mematuhi ketentuan Arab Saudi ini dan kembali ke tanah air sebelum habis masa berlaku visa. Selain itu, kemanapun menegaskan bahwa hanya visa haji yang dapat digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Visa umroh tidak bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai mana kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, kami juga mengingatkan bahwa visa umroh ini berlaku 3 bulan sejak tanggal penerbitan. Visa umroh musim ini, 1.445 Hijriyah, hanya dapat digunakan hingga 15 Zulkaidah atau bertempatan pada 23 Mei 2024. Jemaah umroh agar mematuhi ketentuan ini dan kembali ke tanah air sebelum habis masa berlaku visa.